bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini masih di kandang baru mas wiki lagi ini kemarin setelah kita ganti dino ya kemarin kita membahas kapan dikawinkan lagi sampai indukan yang bagus sekarang secara biaya mas hitungan ini semangat matematikanya jadi ini mas seklus bredeng ini kurang bulan 8 bulan 8 bulan ini apa rincangannya? 9 bulan ya ibaratnya 1 bulan dikawinkan 5 bulan hamil 3 bulan menyusui itu perincahannya biaya kalau koloni sampai mas pakannya di sini kan full hijauan yang saya jelaskan kan opos nenek di kandang saya ibaratnya dipakai pakan 2000 per kilo padahal nggak sampai tapi harga rata-rata ini jika beli kan segitu yang hijauan ya 2000 nggak per kilo mas per hari perekor 2000 per hari itu bukan yang ini bukan yang doro ya mulai doro ya mulai doro itu kan itu hitungan doro ya hitungan doro kan pakanannya beda-beda jadi kan 2000 dikalkuatornya muncul 2000 dikali 30 hari sebulan dikali 6 bulan 360 ribu mas ini pakan dombal kaya gunakan full hijauan mulai dari dia pertama awal masuk kandang di koloni sampai lahir cempe itu pakannya sampai 360 ribu 360 ribu saya anggarkan terus ini kan pakan koloni ketika dia nyusui saya taruh pakan disini 3500 mas centrat ya ya karena pakan centrat pisaran 5 sampai 7 on perekor ditambah 3500 dikali 90 hari mas ketemunya ini mas untuk biaya harga pokok produksi satu ekor cempe 675 ribu 6 mausing telur setengahnya per hari ya per hari kali 90 hari kali 90 hari 90 hari menyusui mas hmm 675 ribu ya ketika dia nganu nyape ditambahnya ditambah ditambah nyape ya pakannya selama satu bulan saya pakai pakan penggumukan seharga 4500 oh berarti 30 kali kali 4500 810 ribu iya insya Allah target saya di setelah penggumukan bobot 25 kiloan harga berapa mas kalau jenis yang kan jenis ya ini ya ya pertimbangannya jenis yuk jenis ini ini oh merino cross merino harga jual berapa berarti 2 setengah 2 setengah sampai 3 juta tergantung 2 nanti mas besar kecil ya iya laduh kalau yang sortiran juga sampai segitu tapi kan yuk sebagian ada yang mungkin masa menyusui ada yang mencret mengangkatnya awas sudah pertumbuhannya gak sampai 2 setengah sampai itu tergantung barang lah berarti misalnya ambil rata-rata 2 setengah ya mas ya itu barangnya yuk barang apa ya barang yang perfect berarti untungnya 2 kali ya kan pakannya cuma 800 berapa tadi saya tercahik loh berapa? 2500 min 8 10 1 6 90 90 ya per ekor ya per ekor keuntungannya yuk kan yuk matematika yang saya lakukan mungkin ada metode-metode lain di kandang lain kan yuk banyak metode yang dilakukan ini hanya biaya produksi ya bukan biaya ini yang kita anggap ini kambing-kambing betina ini dorot-dorot itu aset ya mas ya aset dan semakin dia mau dari dorot ninginduk pun udah naik ya harga ya iya aset jadi aset aset yang dibesarkan iya dengan pakan dengan cara menambah pakan maka aset otomatis akan nilainya lebih tinggi dan tadi gak terhitung ya mas asetnya cuma biaya operasionalnya saja ya biaya operasional per ekor per ekornya itu seperti itu untuk cetak sampai 1 ekor ya kisaran 810 ribu per ekor yuk gak per ekor deh per babon per babon tapi karena 1 ekor yang ada yang mengenal mana kembar mana kembar berarti menambah biaya konserat penggembungan ini ya iya ya itu jadi apakah beding seperti ini menguntungkan yuk insyaallah menguntungkan berarti faktor-faktor apa yang agar membuat beding itu beruntung eh tak beruntung lebih menguntungkan menguntungkan tak beruntung yang utama genetik saya mas genetik ya iya 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 aku harap ngomong genetik kamu ini sungkan loh iya karena kan iya lokal maksudnya apa ya paling gak jantannya jenis lah ya iya komposit mas betinannya komposit iya betinannya jenis ya mas semisal ini iya ini kan biaya biaya pembelian asetnya kan lumayan mahal iya cari yang jenisnya komposit betinannya iya terus untuk yang iya iya karena beding ini waktunya lama maka harus disiapkan di awal nanti ada ceritanya � pengen 3 bro pengen si penis hijau yang di titik hari ini Paling tidak disisihkan ya Karena nafas panjang ya untuk beding mas Nafasnya panjang mas Kadang ada yang teman-teman itu menyerah Padahal waktu menghasilkan Sampai ada yang namanya Apa ya Bongkaran kandang Itu karena menyerah ya mas Memang karena 8 bulan Jadi jangan sampai seperti itu Kalau yang kapasitas besar Bisa disiapkan di awal Tapi kalau yang kapasitas di bawah 10 ekor kelihatannya bisa mas Sambil nyicil ya Maksudnya kalau punya uang disisihkan Buat beli sentratif Buat beli apa tadi ya mas ya Karena ada teman saya juga Pengalaman mas dulu Kambing dombanya masih sedikit Pasti ada uang seper ya mas Anaknya bisa laku mahal Kayak tadi 2,5 Sampai akhirnya 2 ekor 5 ribu Tapi begitu teman-teman itu kadang Tidak mikir biaya perpakanannya Jadi ketika Anak nuru payu 5 juta Itu orang tuh gak mikir makan Pasti langsung dipikirnya Loh Lendokku 10 Berarti aku yang toh sekit juta Kan seperti itu ya mas ya Tapi biaya pakanannya tinggal ya dikalikan aja Tapi begitu sudah ngopeni Biaya pakanannya yang gak disiapkan Akhirnya menjadi ngiritologi Dan menjadi kuntingi logi Ketika cempenya kunting ya Gak payu rongi setengah gitu mas Payu 500 Nah itu pengalaman dari teman saya Dan itu sangat berharga bagi saya teman-teman Jadi jangan kita tuh ngeliat harga Anak 2,5 Manak nuru 5 ribu Kita langsung Dihakkai indukannya Jangan Jangan sampai Yus indukannya itu Kalau mau pengembangan populasi Ya Yo sebelum dikembangkan Disiapkan pakan edisi Dania pakan tadi ya Itu loh teman-teman Itu sangat penting sekali Jangan kita tergoda ngejar Populasi Tapi gak ada itu Ada istilah yang Sangat populer Dari salah satu peternak Yang pernah saya kunjungi Yaitu Ratu Domba Lusa mas Selesaikan urusan pakanmu Kalau tidak ingin ternakmu selesai Ya itu berarti masuk disini ya mas ya Ya Berarti memang disiap nih pakan nih Disisi ini duitnya Dampil tumbas konsentrat Ben Gak selesai mau ya Gue gak Nganu ya Aku mau kukut Kandangnya seku kukut mas Alian Ya itu loh Itu teman-teman Jadi menyisikan Ya nyisikan gak harus langsung Tapi paling gak Di Ya Di modal Modal di awal Masa CKP dibelikan Produksi ya Ya sebagian harus dialkasikan ke pakan Gak gaya 30% sampai 40% 30% lah Alokasi pada Teman-teman Biaya produksi building itu 70% di pakan Ya Itu loh 70% di pakan Sisa-sisaannya di perawatan Ya itu Obat-obatan Dan nanti bunganya Itu 30% Jadi kebesaran Baya 70% itu Tidak pakan semua Jadi Disisikan Ya seperti Ratu Domba Indonesia itu Bumin itu sudah bilang Selesaikan urusan pakanmu Kalau tidak ternakmu selesai Artinya sebangkrut ya Mas ya Terus mas Itu tenan mas Teman saya itu Ya kayak gini loh mas Kayak indesamen Pasti bagus ya Kalau sampai Laku 5 ribu kan Ya wajar Nah itu Teman-teman Kadang itu gak mikir Pakannya langsung Digenjot di populasinya Itu loh Itu sebenarnya masih bisa diirat lagi Mas Ya kayak Misalnya Breding ini Komposit Jantannya teksel Butinannya lokal Cetanya kan komposit Mas Kalau di model kayak gitu Temu tapi Depes Bisa lebih diirat lagi Jadi untuk Breding ini Cara maksimal Keuntungan Tetap di genetik ya Mas ya Iya mas Genetiknya agak unggul Teman-teman Sungkan saya Bilang nanti Itu ya Karena ini Yoga dorper Tau sih unggul Banyak yang lebih unggul Dari segi Harga Jantannya ini Dulu ya Teman-teman ini Jantannya dulu Gak beli langsung Besar gini teman-teman Jangan kecil mas Dulu pernah Gopiro mas Bisa sampai Mas Berapa dulu Harga 3,5 3,5 Sekarang Kayak ini Amit mas 10 juta Laku mas Ya payu mas Payu ya Itu juga menabung Teman-teman Jadi gak Langsung Tapi ada Lokasinya Ya jadi Jangan jadi Peternak musiman Musim ternak Malum ternak Tanpa ilmu Yang dikhawatirkan Seperti itu Dan jangan jadi Purna Purna ternak Pensiun ya Pensiun ternak Disampai Seperti itu Jadi ternak Lalu terus 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 Ya mas Ini Ini Maghrib Teman-teman Tapi Video ini Tadi juga Request Kalau tidak Request Kalau tidak Mas Bisa 4 video Ya Request Teman-teman Biaya Ini Mas Biaya Ini 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 Teman-teman Antisipasi Oke Buat Yang melihat Video ini Saya doakan Urusan Pakannya selesai Ternaknya Banyak Ternaknya Sampai selesai Ternaknya Gak selesai Lih Maksudnya Pakannya Turusan pakannya Selesai Ternaknya Selesai Ternaknya Gak selesai Oh iya Ternaknya Terus Lancar Min Kita Gak Minta Apa-apa Teman-teman Kita hanya Minta Like Comment Dan subscribe Untuk channel Sahabat Sahabat Kurawa Kalau ada iklan Tolong jangan Disikit Biar kita Bisa beli Konsentral Oke Sekian dulu Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh